Bencana banjir yang menggenangi wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu, menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Salah satunya adalah kerugian akibat kerusakan dokumen atau arsip-arsip penting. Dalam rangka menyelamatkan arsip warga yang terdampak musibah banjir, Dinas Perpustakaan dan Karsipan atau Dispusip Provinsi DKI Jakarta membuka layanan restorasi atau perbaikan arsip warga. Yang dilakukan di 47 kelurahan di Jakarta yang wilayahnya terdampak banjir. Kita ini di jadwal dari mulai kelurahan-kelurahan. Kebetulan sekarang ini kita jadwalnya di kelurahan bangka. Dan kebetulan tadi kami sudah menerima arsip-arsip yang terdampak daripada banjir. Dan Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Prosedur restorasi dokumen pasca bencana cukup mudah. Warga bisa datang membawa dokumen asli yang sudah rusak, mengisi formulir, lalu petugas akan memberitahu kapan dokumen selesai diperbaiki. Surat-surat yang akan direstorasi dipastikan harus dalam keadaan utuh. Meski robek selama potongan lainnya tetap ada, dokumen tetap dapat direstorasi. Dokumen yang dapat diperbaiki oleh Dispusif antara lain adalah kartu keluarga, akta kelahiran, akta tanah, ijazah, pasport, buku tabungan, raport, kartu garansi, dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Sayangnya sejak layanan ini dibuka pada 5 Januari 2020 lalu, masih sedikit warga ataupun instansi yang datang untuk memperbaiki dokumen. Sosialisasi terus dilakukan oleh Dispusif DKI Jakarta, agar program ini dapat dimanfaatkan masyarakat. Bagi warga yang tertinggal jadwal restorasi arsip di kelurahan mereka, warga dapat langsung mengunjungi kantor Dispusif DKI Jakarta. Jadi kalau umpama ada warga yang ketinggalan, karena mungkin informasinya kurang, gak nyampe sampai ke warga, maka kita sarankan bisa datang langsung ke kantor perpustakaan dan kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jalan Gandaria Tengah 5. Masyarakat pun diimbau untuk dapat menyimpan dokumen dengan cara digitalisasi atau menyimpan di tempat yang tidak lembab. Hal ini guna menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.